Jadi terkait dengan kegiatan hari ini, kita sudah banyak sekali memang menerima laporan-laporan tentang meningkatnya jumlah pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di kota Tarnak Selatan, khususnya di Pondok Aren. Oleh karena itu, menindaklanjuti laporan-laporan warga, pada hari ini saya bersama tim turun ke lokasi pembangunan masjid Agung Discovery yang berada di Kelurahan Parigi. Di sana terindikasi ada sekitar 10 pegawai konstruksi yang positif berdasarkan informasi dari Panitia Pembangunan Masjid. Nah setelah itu, karena saya juga harus melaksanakan kegiatan penanganan-penanganan COVID secara langsung dan tugas-tugas PPKM setelah kita melakukan penyemprotan disinfektan dan juga melaksanakan edukasi kepada para pekerja di sana untuk bagaimana menjaga prokes, menyediakan tempat-tempat cuci tangan dan sebagainya. Saya melanjutkan keliling kecamatan Pondok Aren, melakukan waro-waro bersama, ditemani kasih perantib dan jajaran. PPBD Kota Tangerang Selatan juga ikut menemani bersama beberapa staff saya, melakukan waro-waro untuk memperingati kepada seluruh warga kecamatan Pondok Aren agar senantiasa menjaga prokes dan mengikuti aturan-aturan yang diatur dalam Surat Edaran Wani Kota Tangerang Selatan. Tentunya kita tahu wabah ini belum berakhir, COVID masih ada, mari sama-sama kita menjaga dengan selalu mentahati protokol kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, Pak, terkait tadi ke-10 pekerja itu bagaimana, Pak, penanganannya, Pak? Ya, penanganannya langsung hari ini saya sinergitkan dengan Kepala Puskesmas Parigi dan juga sudah ditangani mereka melakukan isolasi mandiri sambil si penanganan jawab pekerja ini juga membagi lagi kembali pekerjanya yang masih sehat dan dipantau akan, apa, pemantauan akan dilakukan oleh Kepala Puskesmas Parigi sambil juga kita memberikan beberapa obat-obatan dan vitamin. Implementasi nanti kepada para bawahan Bapak, misalnya Pak Lurah ke-11 kelurahan nanti bagaimana? Saya juga sudah menugaskan para lurah beserta jajaran untuk menjadwalkan tiap-tiap kelurahan melakukan razia-razia masker dan kita juga akan memberikan masker kepada masyarakat yang apabila masih ditemukan di jalan-jalan tidak memakai masker dan sebagainya ini sudah sedang dalam tahap penjadwalan di sebelah kelurahan kita akan luter bersama kecamatan dan kelurahan melakukan razia-razia masker kembali di jalan-jalan untuk upaya kami bagaimana bisa menekan jumlah yang terus meningkat untuk COVID ini. Pak, harapannya nanti seperti apa? Ini kan masih mungkin masih belum ada surat edaran mungkin dari beberapa denas atau apa gitu. Ya, sebenarnya ini sudah sejak saya dirantik-jadik samat, Pak Wali Kota memang selalu menekankan untuk tetap melaksanakan tugas-tugas satgas. Kami pakai satgas penanganan COVID-19. Itu sudah kami lakukan terus. Cuma untuk saat ini mungkin kami akan lebih intens, lebih ekstra lagi. Sama tadi sambil menjadwalkan razia masker itu, termasuk salah satu perbuatan yang kita lakukan di tingkat kecamatan yang secara masif kan, di sebelah kelurahan dan kontinu terus kita lakukan itu. Itu, ini upaya kami bagaimana masyarakat ini bisa sadar kembali COVID ini belum berakhir karena memang seperti kita ketahui kondisi COVID ini sejak Maret 2020 kan. Di 2021 sempat landai di Juni-Juli meledak lagi dengan deltanya lalu landai kembali. Jadi, sekarang kita bisa lihat dengan adanya Omikron ini sudah semakin juga merebak kembali lah COVID ini. Jadi, ini yang bisa kita lakukan di perwilayah sebagai satgas penanganan COVID. Yang terakhir, Pak, mungkin instruksinya kepada Pak RT, Pak RW diulang kembali, Pak, seperti apa? Ya, saya atas nama Cermat Pondok Aren, menginstruksikan kepada jajaran lurah sampai ke tempat level FWRW untuk bisa aktifasi kembali tugas-tugas kita sebagai satgas COVID. Bagaimana ada warga yang perindikasi positif, bagaimana bisa satgas RW sampai RT ini melakukan pemantauan-pemantauan, dan memang secara proaktif, ikut, serta dalam memberikan edukasi dan sebagainya di wilayah masing-masing, terutama bagi peserta yang positif, kita upayakan, kita larikan isolasi mandiri ke tempat-tempat rumah lawan COVID yang tersedia, baik di Pemerintah Kota Tanah Selatan maupun di Pemerintah Pusat. Nah, tentunya apabila memang tempat-tempat itu sudah tidak menampung kembali, inilah menjadi tugas satgas RT RW untuk bisa memantau bagaimana peserta-peserta, eh, pasien-pasien positif di wilayahnya, jangan sampai menularkan ke orang lain, dipantau untuk tidak keluar rumah dan sebagainya. Siap. Terima kasih dengan Bapak Haji Endera, eh, maaf, dengan Bapak Cermat Haji Endera. Terima kasih telah menonton!